mendekati zina haram dilarang zinanya lebih-lebih zinanya dinamanya awlawi apa namanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina muhammad rasulillah wa ala alihi wa sohbih wa man tabi'a sunnatahu wa jamaatah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wa nakhdo ashabal fadilah khadratil mashayikh wal asatid ashabal ma'ahid ashabatul kisufiyah al-mu'tabaruh al-nahdiyah ashabal madaris al-islamiyah sayyidi wa maulai adratil shaykh dokter ahmad mustafa bisri mustafa atolallah baqa'ah dhukhran lana wal ummah al-mukarram al-mukarram akhil aziz gaya haji yahya taquf ruis jamaat al-ulama a'azzahullah bi'izz wa kirmahu bi'karmi yang terhormat wazir syu'unid dinia Indonesia bapak haji yakut khalil a'azzahullah sekjen PBNU kaya haji syafullah yusuf atolallah fi syahatin da'ima katib am PBNU kaya haji sya'id asrori wakil ketua umum kaya haji zulfa mustafa siapa lagi oh wakil ketua umum juga dokter haji amin sya'id husni wakil ketua umum juga sya'idil habib bilal dari kerapyak ketua pencaksirat pagar nusa ini ini bisa nguntal selender nge hehehe Gus Nabil Harun anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia gambarnya banteng sahadati wa sayidati anisati ashabi wa jumalai abnai wa banati wa hudhur al-mukarram al-mukarram gusbauddin bin nyayuhanid binti fatimah binti sofia binti hafsah binti ma'sum kaya ma'sum itu dua dulur namanya nyayi fadilah nyayi fadilah punya putri nyayi fatimah nyayi fatimah punya putra akil akil punya anak saya jadi saya dengan Gusbah Gusbah itu Gusbah itu memanggil saya mbah Gusbah itu memanggil saya mbah Alhamdulillah bi-hayi di-laylat mubarakah nataqibikum bi-munasabati zikra fatimah hummin masyayikh rembang wa zikra ma'lid rasul sallallahu alaihi wasallam insyaallah ala barakatillah insyaallah nahnul ahli syafa'ah allahumma kama jama'tana bi-ahli masyayikh rembang fi-hadil multaqo fi-hadil laylatin mubarakah ijma' bainana wa bainahum fi-yawmil qa'ik fi-yawmil akhira ya Allah seperti engkau telah mempertemukan kita dengan masyayikh rembang pertemukanlah kita semua nanti di akhirat juga dengan masyayikh rembang al-marhum al-mawfurlah kaya khul harun kaya bisi mustafa nyai ma'rufah kaya khul bisri kaya mustafa masih 100 tahun mali ya Allah alhamdulillah sampai hari ini pesantren masih merupakan al-hiznul hasin benteng yang kokoh yang mempertahankan ta'alimil islam ta'alimil uluh milik islami sampai sekarang belum ada duanya ringkas cerita ini sudah malam ringkas saya ceritanya lah Belanda melarang orang islam sekolah jangan sampai orang islam pinter biarkan buta huruf eh yang sekolah orang kristen yang sekolah orang non muslim ke sekolah eh tahun 1902 mendadak Belanda memperbolehkan orang islam pribumi sekolah tahun 1902 kaya-kaya NU begitu Belanda eh belum ada NU belum belum ada NU kaya-kaya pesantren begitu Belanda membolehkan sekolah malah kaya-kaya pesantren mengharamkan sekolah Belanda gak usah jauh-jauh ayah saya yang baru wafat tahun 90 ayah saya wafat tahun 90 ya kaya-kaya-kaya ini lah kaya-kaya ini masih haram sekolah nulis dari kiri itu haram nulis dari kanan dong belum lagi pakai seruah pendek walaupun laki-laki haram orang saya kata Masya Allah pakai dasi haram mengkonek dengan akhirat dengan nerako malaikat zabaniya melemparkan orang pakai dasi dengan dasinya itu yang penting bahasa Arab barang siapa mengikuti orang lain berarti orang itu termasuk mereka niru Belanda berarti termasuk Belanda nah kaya-kaya malah mengharamkan sekolah Belanda justru kaya-kaya mengawal mendalami mengkaji ilmu keislaman dengan berbagai macam ilmu di pesantren non-cooperation gak mau pesantren pengaruh dengan Belanda maka pesantren eksklusif tertutup hanya ngajar kitab-kitab ilmu agama Islam jasanya besar sekali seandainya tidak ada pesantren hari ini kita-kitaan ini gak akan paham tafsir hadis ilmu tafsir muselah hadis ilmu fakih usul fakih ilmu kalam betul bakal paham kita-kitaan sekarang ini kalau tidak ada kaya-kaya pesantren maka para ulama para kaya pesantren luar biasa jasanya terhadap perkembangan agama Islam Muhammadiyah menerima kebijakan Belanda masuk sekolah Muhammadiyah maka jasanya Muhammadiyah luar biasa juga apa menjaga mengayomi mengawal agamanya orang-orang Islam yang kerja di kantor-kantor Belanda orang-orang Islam orang-orang kota yang kerja di kantor Belanda Islamnya tetap Wotun Murtad gak ucul dari Islam berkat dipelihara oleh Muhammadiyah tapi Muhammadiyah tidak ada tafakuh tidak ada pengajian kajian pendalaman ilmu Islam makanya jadi seperti sekarang ini yang kita saksikan oh ketawa seperti sekarang inilah ada gak di Muhammadiyah yang alim kayak Gusbah jawab ada gak ada gak Muhammadiyah yang alim kayak Afifuddin dimiati ada gak jangan gak usah dibandingkan kaisahal bahamun gak usah kayak dimiati rois gak usah dibandingkan kainom kainom lah ada yang alim kayak kizulfa itu nonton jadi Muhammadiyah berjasa mengawal ngopeni umat Islam yang kerja di kantor-kantor Belanda jangan sampai mur Alhamdulillah berjasa besar lakiya berjasa besar dari ayah wal-hifad ta'ali min ulumi din Islam al-islaminnya menjaga mengawal ilmu-ilmu kais lah yang berjasa besar mengembangkan agama Islam itu adalah para ulama bukan para demonstran bukan takbir apa itu 212 hampir 2 juta orang kumpul yang mau nasi sholat jumat demo saya demo sesudahnya demo sholat jumat apa Islam maju Islam bangkit Islam bangkit Islam berubah tidak sama sekali tetap yang berjasa besar menjaga memperbesar meningkatkan kualitas agama Islam adalah para ulama sejak dulu bukan dari sekarang orang yang berjasa besar menyempurnakan tulisan Arab waktu itu Quran ditulis oleh para sohabat penulis Zaid bin Tabit Ubay bin Kaab Ibn Mas'ud Ibn Umar tulisannya buatan sempurna titik maun buatan-wanten ba-ta-ta-ya-nun podo ayo jim-ha-kho tidak ada bedanya dal-dar-sama ro-zai-sami sin-sin-sama nah setelah berkembang Islam di luar Jazirah Arabia setelah ganti generasi pangilan baca Quran maka ulama yang berjasa besar menyempurnakan tulisan Arab wad'unnuqat alal huruf namanya imam atau syekh abul aswad ad-du'ali siapa namanya biasanya toto syukardi solikin tahun 59 beliau wafat tahun 62 hijriah bukan sahabat tabi'in atas perintah panglima Hajjad bin Yusuf astakofi ketika itu khalifanya Abdul Malik bin Marwan bin Hakam bin Abil As bin Umayyah walhasil berjasa besar Abdul Aswad du'ali menggagas titik untuk membedakan huruf satu dengan yang lain sudah ada titik umat Islam juga masih kesulitan baca Quran orang rembang masih kesulitan lah maka ada orang ada ulama besar menggagas syakl harokat fathah domah kasroh fathaten domaten kasroten sukun hiddah tasdid yaitu namanya imam khulil bin ahmad al-farohidi siapa namanya wafat tahun 185 hijriah nah mulai gampang mau cokoran mulai gampang tapi masih banyak orang baca Quran tidak benar rubba qori il quran wal quran wial anuh kadang-kadang orang baca quran jangan dapat pahala malah dapat laknat dari quran itu sendiri nyunsew mohon maaf orang banyumas sampai sekarang kiainya loh kiainya bukan orang awam alhamdulillah ngalamin kalau panggil saya kiaisang ngakil insyaallah inolwasingun ngalim al-sino wajamangah sampai sekarang gimana ada orang banyumas enggak purbalingga bajarigara cilacap prokerto itu berarti keluarnya suara menyuarakan huruf mahruj mahruj salah maka ada seorang ulama berjasa besar menggagas ilmu tajwi di tilawah til quran memperbaiki baca al-qur namanya abu ubaid qasim bin salam sopul awas wafat tahun 224 hijriah sekarang tinggal enaknya kita ini silahkan baca quran yang rajin titik sudah ada harokat sudah ada ilmu cara membaca quran dengan benar sampun wanten tinggal kita baca quran yang rajin pesantren tidak boleh meninggalkan pelajaran al-quran bahkan bila perlu wajahan biwajin face to face baca quran itu membahas kalau di madrasa hanya gurunya baca itu kurang kurang mantap satu-satu maju itu yang paling mantap pesantren walaupun modern seperti apa harus wajib santrinya hatam quran atau ngaji quran sangat memalukan kalau ada khotib seramah khutbahnya bagus seramahnya bagus menarik setelah mengularkan ayat quran perontang perantang gak benar baca qurannya memalukan masya Allah ayo semua pesantren tidak boleh melupakan ta'alim ikhira atil quran walaupun modern kayak apa tujasanya ulama itu ada lagi wah kalau cerita jam ulama gak entai-entai sampai jam 4 tahun 99 hijriah khalifah Umar bin Abdul Aziz prihatin banyak sekali hadis palsu hadis bohong khalifah Rasulullah baru bohong itu demi kepentingan politik ekonomi suku maka khalifah Umar memanggil seorang ulama namanya Syihabuddin Romahur Muzi siapa Romahur Muzi gampang mantan ketopi 3 masih dulurnya Pak Syekjen Syekh cepat-cepat ini sudah bahaya banyak hadis palsu bisa gak bikin metode ilmu metode selaksih hadis insya Allah bisa satu minggu jadi ilmunya seminggu kira-kira santri lembang ada yang bikin ilmu seminggu ya lahila ilmu mustalahul hadis hadis soheh syaratnya ada 4 salatnya mutasil rawinya dobit tidak pernah lupa apalagi kuat tiqoh bisa dipercaya gak pernah nyolong sendal adil lempeng kelakuan baru hadis soheh kurang satu syaratnya jatuh hasan kurang dua do'if do'ifnya maktuk mukote maukuf mursal muallal mun'am mu'an'an ilmu kaya gini ini sudah tidak dikaji di luar pesantren gimana sahaja sahaja ngerti yang masih memelihara ilmu seperti ini maka lahirlah metode seleksi hadis yang benar sehingga imam bukhari menerapkan mentadbikkan ilmu ini beliau hafal hadis 600 ribu diseleksi dengan metode ilmu hadis hanya 4 ribu yang dianggap soheh oleh imam bukhari berjasa mudah siapa namanya imam siapa namanya ada lagi wah yang berjasa besar untuk umat islam terutama orang awam termasuk saya ini awam tapi saya kalau ini awam imam ali abul hassan al as'ari beliau tadinya mu'tazilah 40 tahun gurunya namanya tokoh mu'tazilah abu ali al jubai abu ali murnya abu hashim al jubai abu hashim murnya abul hudail al alaf al alaf gurunya ibrahim al nadom al nadom gurunya amr bin ubaid amr bin ubaid gurunya wasil bin atok pendiri mu'tazilah wasil bin atok gurunya imam muhammad bin sayyidina ali dan istri kedua sayyidina aliniku setelah sitif fatima wafat nikah malih dengan namanya haulah binti ja'far dari suku bani hanifah punya anak muhammad tidak berpolitik tidak berpolitik sayyidina hasan hussein yang ibunya fatima berpolitik terjadi karbala tragedi karbala sayyidina hasan wafat jadi racun sayyidina hussein dibantai imam muhammad tidak berpolitik ngajar mawan di masjid madinah lah muridnya itu ma'bad al-juhani pendiri madhab kodariyah jaham bin sofan pendiri madhab jahamiyah siapa lagi wasil bin atok pendiri madhab mu'tazilah pokoknya muridnya pendiri-pendiri mudah-mudahan santri nembang ada yang menjadi pendiri minimal pendiri pom bensin dua tak imam abul hasan as'ari orang jadi pendakwah mu'tazilah 40 tahun kemudian beliau ragu-ragu ini mu'tazilah ini lama-lama liberal kur'an harus masuk akal hadis yang soeh hanya 16 yang lainnya gak masuk gak soeh hanya pakai hadis 16 pul'a'udhibirabbil falak min syarrin ma'kholak berlindung dengan Allah dari kejahatan yang tidak diciptakan oleh Allah kalemutazilah mendapat Allah tidak menciptakan syarr kalau kita alisina bacanya min syarrin ma'kholak dari kejahatan yang diciptakan oleh Allah kalemutazilah dari kejahatan yang tidak diciptakan oleh Allah jadi siapa? manusia sendiri ini lama-lama ini kalau dilepas mu'tazilah ke beberapa berasal ini maka imam abul hasan asyari istikharah jumpa dengan rasulullah salallahu salam kata rasulullah keluar dari madhab mu'tazilah dirikan madhab sendiri maka imam abul hasan asyari pidato di masjid basrah menyatakan tuhan mu'tazilah mendikan madhab sendiri yang terkenal akhirnya dengan madhab ahli sunawal jamaah ringkasnya kalau saya terangkan 2 tahun tidak selesai ringkasnya madhab asyari itu menetapkan bahwa Allah punya sifat yang wajib rong puluh yang mustahil 20 yang jais 1 yang wajib bagi rasul 4 yang mustahil 4 yang jais ini sangat manfaat untuk orang awam puluh orang awam puluh kalau orang yang elit ibn sinah alfarobi al-kindi ibn lulus wah itu mau ikut asyari tidak terserah kita tidak tahu bahwa Allah punya sifat rong puluh kalau bukan imam asyari paham boten imam asyari baca quran bola bali bola bali baca baca kurran kulhu falak nas al-fatihah alif lamin ayat kursi dillahi mafiz samawat la ilih allah tahlil berkat oleh berkat lumayan sudah separuh tapi penting berkat itu penting berkat itu rizkon halalan toyiban bubarokhan ayah saya itu rajin cairi berkat kalau pulang dari acara tahlilan atau murid nabi dapat berkat dimakan oleh anaknya lima laki-laki semua lima itu alhamdulillah anak lima ini ya lumayan lah gak bodoh-bodoh amat kalau Fatl Mu'in bisa lah kalau Alfiyah Fatl Mu'in bisa yang pertama Kiai Ja'far sudah wafat sih yang ketiga Mustafa Akhil mantunya Mbah Mun sekarang ketua Dewan Syariah P3 yang ketiga Ahsin yang keempat Niamillah Al-Azhar Mesir yang berdua saya ya lumayan lah di barat sepi lah lumayan di barat sepi lah saya pikir Masya Allah nyungsewu nyungsewu tidak semua orang Kiai anaknya lumayan semua gak semua tapi ayah saya ayah saya itu muridnya Mbah Khalil muridnya Mbah Khalil Mbah Harun Mbahnya Gusmus disini Hatam Al-Fiah setelah disini Hatam Al-Fiah pindah ke Lirboyo makanya saya harus datang di Rembang ini ayah saya iso mocol Al-Fiah iso iso ngajal Al-Fiah hasil Mondok datang Rembang 5 anak ini lungayan semua kenapa ya oh ketemuis ketemuis karena dipakani berkat belum tentu anak yang dikasih makan gaji anak yang dikasih makan hasil proyek anak yang dikasih makan apa aspal aspal atau apa masya Allah ternyata yang dikasih makan berkat lumayan lumayan semua lumayan Alhamdulillah imam As'ari baca Quran bola bali wongsal wongsul tidak menjumpai ayat yang mengatakan Allah itu ada tidak ada di Quran nya itu wantan batan wantan batan inna Allah wujud wantan batan orang sejauh orang tahu baca Quran orang sejauh wantan batan ini ayat Quran inna Allah wujud wantan batan sami'un basir wantan bikul isyan alim wantan al-kul isyan qodir wantan kudroh ilmu hayah hayun qoyim wantan tapi Allah ada tidak ada di Quran masya Allah coba kalau gak ada imam As'ari kita gak tahu sifat Allah wujud saya situ kalau bukan imam As'ari imam As'ari dengan istihadnya memberanikan dirilah menetapkan bahwa justru sifat nomor setunggal sifat ini Qurannya gak ada karena imam As'ari setelah merenung mendalami memahami tafakuh lah tada bur sesungguhnya kita ini tidak ada kita ini tapi kita ini diadakan oleh yang ada yang ada sebelum lapal ada itu ada sudah ada bahkan kita menggunakan lapal ada karena ada yang ada dan kita menggunakan lapal tidak ada karena ada yang maka yang ada hanyalah yang ada kita ini ada apa diadakan diadakan yang ada kan siapa yang ada yang ada seduruh melapal ada itu ada sudah kita buktikan kita buktikan ada domir pronon kata ganti tiga bahasa arab ana aku anta engkau huwa dia silahkan dipakai silahkan ana sa'id ana hasan ana bubakar ana abdulhamid ana zenab ana tuti mati kabebakale mati mati semua nanti tinggal ana satu yang tidak mati tinggal aku satu yang tidak mati tidak ada Tuhan kecuali aku aku di Tuhan bukan aku sa'id bukan aku kholid bukan aku Ibrahim bukan aku siapa aku Tuhan tidak ada Tuhan kecuali aku itu artinya la wujuda la wujuda illa ana tidak ada yang ada kecuali aku itu artinya la ana illa anak tidak ada aku kecuali aku aku Hasan aku Ibrahim aku abakar aku Fatimah aku mati kabebes tinggal aku Allah jadi sesungguhnya aku siapa sesungguh sesungguhnya aku siapa kita menggunakan kata aku ini adalah pinjam pinjam paham begitu orang anta anta zayed anta ubakar anta solikin anta toto anta sukardi anta zainab mariam mati kabebek kecuali anta satu yang tidak mati la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minal zalimin tidak ada Tuhan kecuali anta kecuali engkau artinya la wujudah illa anta tidak ada yang ada kecuali engkau artinya la anta illa anta tidak ada engkau kecuali engkau paham buten terakhir huwa dia Ahmad dia ubakar dia hasan dia ibrahim dia solikin dia fatimah dia mariam mati kabebek kale tinggal dia satu yang tidak mati la ilaha illa huwal hayyul qayyum tidak ada Tuhan kecuali dia artinya la wujudah illa huwa tidak ada yang ada kecuali dia artinya la huwa illa huwa tidak ada dia kecuali dia mudah 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 tidak tidak saya ulang tidak tidak saya ulang tidak mudah mudah toko warung pasar illallah beri kata-kata panjang illallah saja illallah 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 masih kepanjangan Allah 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 masih kesuaiin hu 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 utara-tara apa-apa namanya terutama syatoria torekote roh abdul rohuf singkel di Aceh itu dan torekote Syekh Muhyiddin di Tasikmalaya terkesatoria dikira hu hu supaya cepat-cepat illallah seorang illallah pasir orang illallah orang illing sawah orang illing toko mall hu 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 jadi kesimpulannya sesungguhnya yang sesungguhnya aku adalah Allah yang sesungguhnya engkau adalah Allah yang sungguhnya dia adalah kita ini pinjem pinjam-pinjam-pinjam perang tahun pinjemen jawab akan minta berapa tahun pinjemnya Hai orang-orang jawab ya orang jawab ya mau berapa tahun pinjemnya satus wah mu yung ising neng jipan neng jipan neng jipan neng repotin putu itu jawab yang benar terserah yang meminjemin terserah yang memin sopoboruh muli kokene dicabut pinjamannya itu jasanya Imam Asyari kalau tidak ada Imam Asyari kita tidak akan tahu bahwa sifat Allah itu wujud betul-betul bakal dukung dan diikutilah para ulama-ulama Imam Asyari punya murid al-bahili abduh al-bahili al-bahili punya murid abu bakar al-baqillani bakillani punya murid Imam Haromen Haram punya murid Imam Huzali Huzali punya murid Isyar Rastani Isyar Rastani punya murid Muhammad bin Umar Fahurazi Fahurazi punya murid Haduddin al-Iji al-Iji punya murid al-Sanusi asli punya murid al-Bayjuri al-Bayjuri punya murid ad-dasuki atau punya murid Ahmad Zainidahlan Zainidahlan punya Ahmad Khotib Sambas punya murid Abdus Samad Palembang Mahfud Nawi Banten punya murid Mahfud Termas punya murid Kekholil Bangkalan Kekholil Bangkalan punya murid Hashim Asyari Hashim Asyari punya murid Kekholil Rembang diikutilah para ulama Imam Huzali itu pintar pol pintar pol tapi semuanya pintar taklit dengan Imam Asyari Huzali pintar banget loh ngarang fuqih al-wajiz satu jilid al-wasid tiga jilid al-basid lima jilid ngarang ilmu kalam segitu pinternya Imam Hujali taklit pada Imam Asyari ya Allah S.A.G S.A.G pembayaran tamatan sekolah tinggi Islam swasta dosennya sering mencret pucaya sering bolos bayar 15 juta diwisuda S.A.G gak mau taklit pada Asyari kembali Quran dan Hadis silahkan sombongnya Masya Allah S.A.G sarjana alam nomor 2 Imam Syafi'i ini panjang Imam Syafi'i ya ringkas saja lah Imam Syafi'i itu namanya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi'i bin Musayyab bin Ubaid bin Abdiyazid bin Abdul Muttalib lahir kota Guzza Palestine tahun 150 wafat di Cairo, Fustod, Mesir dusin Fustod namanya di Cairo, Mesir tahun 204 jadi Masyafi'i itu usianya hanya 54 tua kulor misalnya udah 71 ini kulor 71 loh dikira masih nomor jadi orang itu ada yang umurnya sedikit pendek tapi jembar Imam Syafi'i Imam Huzali 55 tahun Imam Nawawi yang ngarang majmuk 24 jilid belum dihadir Solhin belum adkar Nawawiah dan lain-lain lah syarah soya muslim umurnya 45 tahun Kiai Wahid Hashim Bapaknya Gus Dur Panitia Tim 9 Kemudian Indonesia bersama Soekarno, Hatta Agus Salim, Karimudakir Abi Kusno, Laimena, Maremis Wahid Hashim 39 tahun Ya Allah Ada lagi orang yang umurnya panjang tapi sempit lumayan pilkada suara satu lah lumayan pilihan umum suara satu lumayan tidak ada kecuali itu kecuali itu pilkada cuma yang dukung Sopo suara satu Imam Syafi'i suatu hari mendapat surat dari gubernur Mawaro Tanah Soeksania Afganistan di sekitarnya lah gubernur namanya Abdul Rahman Al Mahdi siapa dibuka suratnya Imam Syafi'i isinya Sheikh saya ingin paham syarat Islam dengan benar bagaimana Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Robi' bin Sulaiman Al-Muradi siapa Robi' ada surat dari gubernur ayo kita balas yuk aktub risalah ayo kita tulis surat Imam Syafi'i melak mendikan Robi' nulis risalahnya Imam Syafi'i yang balas Abdul Rahman akhirnya berjumlah 300 halaman itulah yang terkenal dengan kitab Ar-Risalah paham betul surat 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 Imam Syafi'i datang gubernur Abdul Rahman Al-Mahdi isinya singkat maulah kalau enteng paham Islam syarat Islam pertama harus paham tipe-tipe ayat Al-Quran bayan ilahi ayat Al-Quran tidak sama ada ayat muhkamah sudah baku ada yang mutasyabiah samar-samar ada ayat yang mutlaqah absolut ada muqayyadah yang tercatat dengan syarat terikat dengan syarat ati'u'ullah wa'ati'u'ur-rasul tak atas kepada Allah tak atas kepada Rasulullah mutlaq wa'ulil amri minkum tak atas kepada pemerintah dengan syarat kalau pemerintahnya baik namanya ayat muqayyadah yang wa'ulil amri minkum yang awalnya mutlaqah lu ada lagi amma ayat umum dan ayat khusus ada ayat maknanya hakiki ada yang majazi ada nasikah ada mansukah menjelit dan didelit dah sudah paham Quran belum cukup harus paham hadith karena Quran sangat global Quran perintah sholat menyinggung masalah sholat 62 kali tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu sehari semalam namanya apa sholat itu yang tidak pernah baca yang tidak pernah baca Quran jawabnya ragu-ragu jawabnya maka hadith saya menjelaskan saya menjelaskan furidot alaikum khamsu maktubat ad-duhar wal-asar wal-maghrib wal-isha wal-fajr hadith nah setelah bayan ilahi bayan nabawi kita pahami ada hadith mutawatir ma'ru'ahu jam'un an jam'in lahtanul fihil kidbah khotok hadith yang gak mungkin bohong gak mungkin salah ada hadith masyur terkenal ada hadith aziz yang bagus ada hadith ahad individual setelah paham bayan ilahi Quran bayan nabawi hadith belum cukup kata lupa ya kata imam syafi'i buat kata saya kata syafi'i bayan akli akal harus dipakai akalnya ulama akal sampeyan akal sampeyan akal lapa kelapa sudah diperes sudah gak ada apa-apanya ini masih dimakan Masya Allah kasih mecin kasih brampang kasih kasih berapa kasih cabai jadi otaknya dedil kayak jeningan ini Masya Allah hasil ampas kelapa nasi goreng nasinya sudah basi kalau seneng nasi goreng seneng tapi nasinya yang anyar panjeningan dari nasi goreng nasinya sudah sudah basi misalnya pakandang dedil otaknya bakal Masya Allah akal akal harus dipakai akal ulama ada dua akal kolektif menghasilkan ijma konsensus paham arkanus sholati sabata asyar rukun sholat pitulas ini buatan quran buatan hadis hasil akal ulama ada lagi akal individual namanya kias analogi kias ada sembilan awlawi burhani mantiki jadali istikroi tamtili khitobi syari ikna'i kalau gak pakai kias kita gak bisa ngapa-ngapain sabu-sabu narkoba haram atau halal haram berani mengharamkan dikulangnya ada inna sabu sabu wonton hadis wonton kok berani mengharamkan sabuan pakainya kias pakainya apa kias burhani kias fakta ini barang faktanya memabokkan berarti podok kharo khomer khomer ni quran haram berarti ini barang haram hada muskirun wakullu muskirin khomrun wakullu khomrin haram fahada haram ini namanya burhani menggunakan apa mukaddimah suhro premis minor mukaddimah kubro premis major kau syarih legal statement kemudian natijah conclusion as-saudiqoh yang positif kenapa paham betulnya kaya kholil al-marhum bapaknya kusyakut bapaknya kusyakut yahya punya karangan ilmu mantik bahasa Indonesia sudah gampang dibaca gak usah yang bahasa Arab sangel jadi kiyas burhani sangat penting untuk menanggapi masalah-masalah yang sekarang terjadi yang dulu belum ada dipisahkan oleh para ulama coba kalau ngapain kiyas gak bisa ngapa-ngapain kita nomor 2 nempeleng ayah ibu boleh gak quran gak ngelarang yang dilarang quran gimana wala taqullahuma ufiwala tanharuhuma kamu jangan ngomong kasar pada ayah ibu kamu jangan bentak-bentak ayah ibu kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu gak usah ngomong gak usah bentak tempelengin aja boleh gak itu boleh gak kok gak boleh kenapa qurannya bentak-bentak narang kok pakai kiyas awlawi kiyas apa namanya kalau nempeleng eh kalau bentak saja haram ngomong kasar saja dosa lebih-lebih fabil awla nempeleng paham boten wala taqorobu zina innahu kana fahishatawasa asabila jangan mendekati zina jangan apa mendekati jadi yang dilarang mendekati zina dilarang mendekati zina zinanya oke mendekati zina haram dilarang zinanya lebih-lebih itu menjahamnya zinanya dinamanya awlawi apa namanya ini hasil produk ilmunya imam syafi'an kalau gak pakai ijma gak pakai kiyas kita gak bisa praktek ibadah dengan ijma dan kiyas itu melahirkan ilmu yang sangat penting namanya ilmu fakih ilmu apa namanya ilmu fakih itu juklak juknis petunjuk caranya sholat ilmu fakih ada safi'nah ada sulam fatul qorib fatul mu'in fatul wahab muhadab majmuh mahalli itu produk ijma' dan kiyas ulama tanpa ijma' kiyas ulama gak akan ada ilmu fakih kalau gak pakai ikut ulama gak ngerti ijma' kiyas gak ikut ijma' kiyas gak bisa ngapa-ngapain ayo ada orang sholat sholatnya bagus saya tanya sholatnya bagus sekali benar sholatnya lah belajar dimana oh saya belajar quran dan hadis wallahi bohong demi Allah bohong kalau ada orang sholatnya bagus belajar quran dan hadis bohong jawabannya yang benar belajar dari ayah diajari ibu sejak kecil belajar dari ustad di madrosah dari imam musholat sebelah rumah nanti imamnya imamnya itu dari gurunya dari gurunya dari kainya dari syekhnya mentok tenggona imam syafi'i imam syafi'i gurunya antelain antelain gurunya imam malik imam malik gurunya imam robia'ah imam robia'ah gurunya imam khorijah imam khorijah putra sahabat zaid bin tabid sahabat zaid ya gurunya gurunya kanjir nabi sohabat jadi kita ikut imam syafi'i berarti kita ikut rasulullah sallallahu wa sallam paham jahsannya luar biasa kalau tidak ada usul faqih gak mungkin akan lahir ilmu faqih yang se ambruk-ambruk ini itu baru saya contohkan bab sholat belum bab yang lain-lain ya Allah mudah-mudahan santir lembang semuanya paham tentang usul faqih dan faqih dan harus paham pula dengan ilmu mantik sebelum usul faqih ilmu mantik dulu paham pula harus paham pula makula tul'asyarah kategoritan dulu saya ngaji ada kitab ada kitab namanya Ja'a Zaidun kita ambil cilik Ja'a Zaidun diantara dalam kitab Ja'a Zaidun ada makulat ilasyarah kia ini mungkin paham ya maklum lah maklum Ja'a Zaidun paham 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 waktu itu saya gak paham eh setelah sekarang saya paham ilmu penting sekali itu namanya makulatul'asyarah kategoritan Zaidun esensi atawil kuantiti al-abiyad kualiti ibn malik relasi bil amsi times fi baytihi peles kanamu takih posisi biadisaifun tangkul golok to have lawahu aksi fal tawar reaksi paham siapa itu siapa orang itu oh itu Gus Dur seperti apa Gus Dur itu orangnya apa kualitasnya kehebatannya apa hubungannya apa dengan orang lain kapan dimana Gus Dur Presiden kapan tahun berapa dimana di Indonesia posisinya kuat apa enggak namanya posisi namanya kanamu takih biadisaifun tangannya Gus Dur kalau golok to have punya aksi apa punya kekuatan apa Gus Dur itu sudah punya kekuatan kemudian aksinya seperti apa kalau sudah beraksi dengan kekuatan itu reaksinya seperti apa itu namanya kategori ten paham boten dipesan harus diajarkan dan gurunya ngajar harus pandai menjelaskannya orang NU orang santri jangan semua-semua jadi DPR artinya jangan semua-semua jadi tentara jadi polisi jadi ASN harus ada yang khusus diam tafakuh fiddin harus ada santri yang duduk pesantren khusus tafakuh fiddin gak usah anggota DPR gak usah jadi ASN gak usah jadi polisi gak usah jadi camat gak usah jadi tentara paham boten liat tafakuh fiddin agar mendalami ilmu agama kalimat menggunakan fi ilmu dori fi ilmu dori itu zamannya hal dan is tikbal artinya apa memahami agama harus kontektual harus cara yang nyambung dengan situasi sekarang kebutuhan sekarang harus kontektual faslun filhiwalati pasal ini menjelaskan letter of credit faslun filsyufati pasal ini menjelaskan bursa saham faslun filsyufati salami pasal menjelaskan inden faslun filimurabaha profit sharing gitu loh kayaknya nganggut sarung gak usah pakai celana dalam tapi malah kitanya seperti itu hebat itu namanya kontektual pakai sarung kayaknya gak usah pakai celana dalam tapi mengartikan istilah-istilah fatul korib dengan istilah yang sekarang berlaku supaya keren hewalah faslun filawati faslun filawati pasal ini menjelaskan dan setelah pinter setelah alim setelah tafakufiddin untuk membimbing umat menasehati umat mendidik umat liung diru juga pakai fiil mudare artinya apa metode da'wah metode pengajaran harus up to date da'wah tidak cukup menjadi cerama tidak cukup menjadi khutbah tabli tapi harus dikuasai digital medsos google youtube harus kita kuasai paham alhamdulillah ya walaupun bukan ciptaan kita tapi alhamdulillah di youtube sudah banyak diisi oleh kita gusmos ceramai pun gusmos wanten ceramai habib umar mutohar kata habib lutfing wanten kula lrk kula wanten kata mung sayang sayang jenengan gole ceramai kula tengg youtube wespun ketemu di ruang oke lah satu jam tapi ros setengah jam berniku iklan obat kuat apa kofi moncer apalagi honeymoon mana sekatalan juara juara obat kuat enggak apa obat kuat enggak apa gambar yang menjijikan gambarnya menjijikan bagi kita tapi bagi anak muda menyenangkan itu sayang itu kalau youtube enggak di tangan kita seperti itu istri wanten ceramai gusmos wanten ceramai hebat wanten habib umar mutohar wanten ceramai saya ada ceramai adik saya musuh fakir ada tapi disela-sela mendengarkan ceramah ma'idah itu ada iklan obat kuat gambare masyaallah gambare yang ketahuan langganan yang ketahuan da'wan melalui mensos kuasai mensos wahabi hti salafi menguasai mensos kita kalah provokasi radikalisme bahkan sampai terorisme melalui mensos anak muda baca itu kalau enggak punya basic langsung terpengaruh pasti makanya bumbu diri katanya apa jadi penganten yang bunuh diri itu namanya penganten jadi penganten mau kawin berbeda dari 5 menit mendengarkan ceramah seperti itu kalau yang tidak punya basic yang kuat pasti terpengaruh masya Allah rembang rembang teroris rembang rembang cerobon rembang teroris namanya syarifuddin yang ngebom masjid polresta cerobon lagi solat jumat ada lagi yang terlibat bom jalan tamrin namanya syarifuddin dari kuningan dari indramayu namanya muazzam dari geringsing batang namanya dulmatin dari pemalang namanya Umar Patek atau Hisham Bawazir dari Malang Pasruwan Salim bin Mubarak At-Tamimi dari Tegal Muhammad Ali dari Cianjur internasional sekarang di penjara Gwatinamo Amerika dari Cianjur wah kalah rembang kalah ini gak ada teroris rembang dari Cianjur namanya Hambali Hambali teroris internasional sekarang di penjara Amerika kalau Salim bin Mubarak yang mana yang Pasruwan mati sudah di Isis ikut Isis di Surya sudah surga sudah anak Imam Samudera berangkat ke Syria mati sudah anaknya Imam Samudera anaknya Abu Jibril berangkat ke Syria juga mati juga sana ya Allah golek mati syahid tiba-tiba mati sangit kesimpulannya ulama dengan pesantren sangat berjasa membangun peradaban agama Islam aduh lah kalau cerita ilmu antik-antik dengan pesantren ilmu arud ala Masya Allah di luar pesantren gak akan tahu itu asobat bisah mayha jawari hanafada likuni bihim matin kawak'i hima sawa famazairoti fihima hajabathuma wala yadatulahunna ya'taduhal wafa wa thamminto ammazah bacalah delapan kali asobat bisah mayha menjadi bahar towil asobat bisah mayha asobat bisah mayha asobat bisah mayha bahar towil bacalah tiga kali eh enam kali hajabathuma menjadi bahar kamil hajabathuma 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 bahar kamil namanya belum lagi bahar basit bawah bacalah wakai hima himatun delapan kali menjadi bahar basit wakai hima himatun wakai hima himatun wakai hima himatun ya Allah di luar pesantren buat turun ternyata nih bu itu kan di rembang misalnya ada gak ya jangan gak di rembang ini namanya ilmu harut bahan sekali ya Allah berum kuratul uyun ah insya Allah dibaca kan di rembang dibaca gak di urotul dibaca gak gak penting loh itu itu kamasutranya kamasutranya yang santri itu kuratul paham khabis paham itulah oleh karena itu pesantren merupakan al-hisnul hasil pesantren juga merupakan benteng peradaban budaya islam maka pesantren nah datur ulama pesantren al-hisnuh dirboyotah rembang rasem tegarijo kempeh babakan buntet jawa barat ibu setiap malam jumat libur libur liburnya itu untuk apa untuk baca maulid rasul sallallahu saya sejak kecil baca maulid sampai apal dewa ibar janji itu buten niat ngapal aku seapal dewa karena tiap malam jumat baca maulid pesantren gontor tidak ada malam jumat tidak baca maulid anak-anak tidak diajari baca maulid maka jadinya peluaran gontor buten seneng muludan orang patah seneng pagi badas subuh jumat jarak kubur datang pendirinya mbak kholil misalkan ayo tiap pagi jumat dikempek santri saya dikempek badas subuh santri giring jarak kubur malam jumatnya maulid nabi barzanji deba simtudurar ya Allah sambil lagunya enak suaranya keras sambil seneng-seneng lah baca maulid tenger banget alhamdulillah harus harus itu ini menjaga budaya kita menjaga budaya kita alumni rembang harus hafal berjanji kalau gak hafal berjanji moco berjanji masih moco ojo diamplopin muling gak usah diantar kalau lupa kojek dewek mimbar masjid jangan dikasih buku khutbah alumni rembang khutbah hafal-hapalan kalau masih baca jangan dipakai lagi paham budaya khutbah jumat khutbah nikah khutbah gerhana bulan gerhana matahari talqin dan kuburan tahlil manakim syabda kodri jelani harus hafal terutama syuryah terutama kalau tanfidya gak begitu gak apa-apa lah terutama syuryah sakatib katib bebisan kalau gak hafal barjanji jangan diamplopin ngundang syuryah mau coba barjanji oh jodri jidai buku disembunyikan coba apal apa enggak kalau gak hafal jangan diamplopin gak usah diberkatin pulang naik kojek dewek lah kenapa? karena barjanji deba milik kita milik siapa? kalau bukan kita yang hafal Muhammadiyah yang suruh ngapal kalau bukan kita yang menjaga merawat melestarikan hati salafi wahabi suruh ngapal suruh melestarikan masuk akal masuk akal maka kita yang harus hafal kita harus menjaga barangat melanggengkan terus turunkan kepada anak anak-anak sekecil ilah yamil kiyamah insyaallah anak wang NU hafal berjanji terus putul yang hafal sampai ilah yamil kiyamah menjaga budaya tradisi taqafah hadarah ahli sinawah jamaah hafal tahlil mana apal-apalan khatbah jumat khatbah gerhana gerhana bulan gerhana matahari talqin mayit khatbah nikah apal-apalan jalan apal-apalan jalan buah tan alunnya rembang harus hafal terutama syuriyah apal-apalan jadilah syuriyah cabang pun di mawan harus hafal-apalan itu semuanya itu kalau gak apa gak usah jadilah syuriyah turun tanfidi aja Burda Ya Allah Ada orang namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma Siapa? Mencaci maki Rasulullah Kakaknya sudah masuk Islam Namanya Bujair kakaknya Sudah masuk Islam Dia kirim syair pada Bujair kakaknya Ala abligho'anni bujairan risalatan Fahallaka fima kulta wayhaka hallaka Sakoka bihal ma'munu kaksan rawiyatan Fa'anhalaka ma'munu anka wa allaka Wa khalafta asbab al-huda wa taba'tahu Ala ayyidin wa'idinika hallaka Ala khulukin lam tul fi umman wala aban Alayhi wa lam tudriq alayhi ahon laka Kamu itu Bujair Tiap malam diajak minum mabok-mabokan Muhammad Sakoka bihal ma'mun Kamu itu diminumi arak oleh Muhammad Kemudian sama-sama ngerancam Ngerancam apa? Nginggau Muhammad pun nginggau Maksudnya baca Quran maksudnya Wahyu itu Kamu itu diminumi arak sabun malam Tiap malam Sakoka bihal ma'munu kaksan rawiyatan Fadhalakal ma'mun Ma'mun Muhammad merusak akal kamu Kamu keluar dari agamanya nenek moyangmu Mengikuti dia Dah Siir ini dihapal oleh anak-anak Di jalan, di pasar Konjeringan apalah Misalkan Apa misalkan Ojo dibanding Kayak apa kan Ojo dibanding-banding apa kan Betanya-nya Indul apa Apalah Apal kan Nah begitu pula Syairnya Syairnya Kaab bin Juhair Apalkan Sampailah Syair itu pada Rasulullah S.A.W Sohabat kumpul Mohon izin Rasulullah Itu si Kaab Akan saya cari Dan kalau ketemu Akan saya sembelah Biasanya Kanjirno biasanya Jangan Sabar Biasanya gitu Biasanya ya Ini enggak Kalian enggak Yowis Yowis Gowis 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 Patayin Nah Sohabat mencari Kaab bin Juhair Kaab bin Juhair Menjadi DPO Lama-lama dia dengar Bahwa dia lagi cari Wahabat mau dibunuh Ketakutan Datang ke Madinah Kanjir Nabi Selesai Baru selesai Solat subuh Datang Pertama Minta tolong dulu Pada teman-teman Yang dulu kenal Abu Bakar Minta diantar Ketemu Nabi Muhammad Enggak Saya enggak mau Saya enggak mau ngantar Kata Abu Bakar Kata Umar Sudah Kamu sendiri maju lah Dia nekat maju Muhammad Saya dengar Kamu disatimakil Kaab bin Juhair Iya Saya dengar Sahabat-sahabatmu Lagi mencarinya Dan kalau ketemu Membunuhnya Iya Dia mukanya ditutup Dengan sorban merah Soalnya wahabi itu Setelah jawab Iya Kalau dia kesini Mohon maaf Dimaafkan enggak Muhammad Saya maafkan Kalau dia masuk Islam Dipercaya enggak Kamu percaya enggak Dengan Islamnya Saya percaya Dibuka Mukanya Tadi Ditutupnya sorban merah Anak Kaab bin Juhair If al-ma'asyitabi Saya orangnya Kaab bin Juhair Muhammad Silahkan Apa yang kau Lakukan pada aku Silahkan Sangsi apa yang kau Berikan pada aku Silahkan Akhirnya dia masuk Islam Nabi memaafkan Dia masuk Islam Keluar syairnya Memuji-muji kanjeng Nabi Banat su'adu Faqal bil-yawma matbulu Mutayamun itroha Lam yufda makbulu Wa masu'adu Wadatal bini idrohalu Illa awannu wadid Dittorfi makuhulu Wah panjang nih syair panjang Ya rikas Rikas singkat Innal rasulah Lasaifun Yustadau Bihi Muhannadun Min suyu Fillahi Maslulu Fi Usbatin Min Quraishin Kola Kailuhum Bibatni Makkata Lama Aslam Zulu Zalu Fama Zala Ankashun Walak Shufu Indal Likai Walamil Maazilu Syamul Aronini Abtalun Labusuhumu Min Nasi Dawuda Fil Hayja Sarabilu Bidun Sawabihu Kalsyukat Lahalaku Kana Halakul Kof'a'i Majdulu Laif Rahuna Idana Latrimahumu Qawman Walaisum Majazi'a Idhanilu Layak Kautanu Illa Finuhurihimi Wa Malam Anhyad Dilmauti Talilu Kalau saya baca sampai subuh ini Masuk panjang lagi Masih Engkau Muhammad Sungbuh Rasulullah Bagaikan Pedang Madin India Yang Tajam Bisa memisahkan antara hak dan batil Antara kebaikan dan kejahatan Datang dari kota Mekah Suku Quresh Kota Mekah Diikuti Oleh pengikut Para sahabatmu Yang gagah berani Tapi berhati mulia Walhasil Kanjeng Nabi Dipuji Sakpole Setinggi langit Kanjeng Nabi Mboten Larang Jangan muji-muji saya Musyrik Enggak tuh Jangan muji-muji saya Bidang Enggak tuh Malah Kanjeng Nabi Terharu Yang menitikan air mata Dan memberikan Selimut Yang sedang dipakai Kanjeng Nabi Kemulan selimut Selimutnya bergaris-garis Nih Kenang-kenangan dari saya Terima kasih Kamu muji saya Selimut garis-garis itu Bahasa Arabnya Burda Kalau selimut polos Bahasa Arabnya Yang tidak percaya Yang tidak percaya Yang tidak percaya Ayo pergi ke Turki Dengan saya Kota Istanbul Masuk muslim Topkapi Masih ada Terawat dengan Baik Burdanya Rasulullah Yang dulu diberikan Kepada Kambin Zuhair Setelah mendengar Puji-pujian Percaya Mbak Tan Yang tidak percaya Dengan saya ke Turki Tiket itu gue dewe Wanten rambutnya wanten Mangkok bekas Tempat air minumnya wanten Sandalnya wanten Rambutnya wanten Beberapa helai Pedangnya wanten Untung Turki Wah untung diterap di Turki Kalau di Saudi Sudah dibuang itu barangkali Kalau di Wahhabi Sudah dibuang Diterap di Turki Dengan aman dan selamat Masya Allah Jadi memuji-muji Jinnah Muhammad itu Namanya Sunnah Takririyah Apa? Sunnah ada tiga Dawih kanji nabi Sabdanya Rasulullah Namanya Sunnah Qawliyah Kelakuan yang kanji nabi Cara niru tamu Cara Melihara keluarga Cara bergaul Dengan teman Dengan tetangga Namanya Sunnah Fi'liyah Apa? Singomong Bukan kanji nabi Singlakoni Dudukan si nabi Tapi Dibenarkan oleh Rasulullah Namanya Sunnah Takririyah Dari sejak itu Maka Membaca Maud nabi Yang isinya Muji-muji Rasulullah Menjadi sun Sunnah Gak ada yang ngomong Bidnah Para ulama Para ulama besar-besar Kecuali wahabi Yang ulama Jangan kata Dawih kan Ulama alim alim Imam Ghuzali Imam As'ari Imam Bakilani Masyar Hustani Imam Haromen Gak ada yang mengatakan Buat nabi itu Bidnah Gak ada Dan jangan berbeda Melok Ulama besar Bahwa ulama Cili'an Yang keluar pesantren Rauh Minggu Yang goblok Yang gak mari-mari Nah ada seorang Namanya Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri Siapa? Orang Iskandariah Murid daripada Imam Abu Abbas Al-Mursi Iskandariah juga Abu Abbas Al-Mursi Murid daripada Imam Abu Hassan As-Shadili Kuburan di Kometro Mesir Abu Hassan As-Shadili Murid daripada Imam Abdul Salam bin Masjid Kuburan di Marokok Kota Tituan Abdul Salam bin Masjid Murid daripada Imam Shu'aib Abu Maddan Al-Ghoth Kuburannya di Kota Wahron Al-Jazair Muhammad Al-Busiri Sakit sewulan Setruk Orang Sotani Suatu malam Ngimpi Jumpa Rasulullah S.A.W Panjirnya sering Ngimpi jumpa Rasulullah Panjirnya sering Jumpa Rasulullah Dereng Jumpa posong Cuma genderwa Ya Rasulullah Saya sakit Sudah satu bulan Saya punya Keinginan Menggubah Kosidah S.I.R Yang isinya Muji-muji Panjirnya Ya sudah bikin Silahkan Seminggu Ngimpi mana Ketemu mana Sudah selesai Rasulullah Coba Baca Dibaca Setelah selesai Fatabassama Rasulullah S.A.W Rasulullah Tersenyum Wama sahaja Sadahu Musab-musab Badanya Syekh Al-Busiri Wata'afa Fawran Sekuntan Waras Masya Allah Beri pun Apal 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 Amin Tadak Kuri Jir Nimbidhi Salami Masjad Tadam Anjar Amin Mukla Tim Bidami Am Habat Rihumin Til Qai Kadhimat Wa Aumad Zalbar Kufid Zalmai Min Idhami Fama Liy Aina Kain Kul Tafu Fahamata Wama Liy Kalb Kain Kul Tastafik Yaheem Ayah S.A.B. S.A.B. An Al-Hubba Munkatim Ma Bayna Mun S.A.G. Min Min Hu Muttarim Lawla Al-Hawa Lam Turik Daman Ala Talali Wala Ar-Tal Dikribani Wal-Alami Fakayfa Tunqir Hubban Bada Ma Shahidat Bih Alayka Dan seterusnya Amin Tadak Kurid Yuran Bih Salam Mazat Tadam An Kenapa Engkau selalu menangis Tiada henti-hentinya Sampai air matamu Bercampur darah Apa karena Engkau lagi rindu Kangen pada perempuan Yang ada di Dusun Di Salam Atau Keren Engkau Teringat Suatu hari Panas Angin Bertiup Kencang Di desa Kadimah Atau Engkau Terinat Malam Gelap Gulita Berkilat Di desa Idom Kenapa Kamu Gelisah Kenapa Kamu Kurus Kering Gak 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 Naam, memang benar Saya lagi kangen, rindu Lagi tergila-gila pada seorang Sampai rasa rinduku menjadi penyakit Tapi kalau kalian tahu Siapa yang sedang kurindukan Yang sedang kutangisi Pasti kalian akan memakluminya Siapa sih yang sedang kau rindukan Sampai nangis, bercampur darah Yang sedang kurindukan Yang sedang kutangisi adalah Muhammadun Sayyidul Nihwathakolay Nihwalfariqayni min Urbin wa min ajami Nabiun al-amirun Nahi falah ahadu Abarrafiqaulillah Min huwa la na'ami Huwa al-habibul ladhi Da'a ilallahi fal Mustamsiku nabihi Mustamsiku nabi Hablin Huayrimun Fasimi Yang sedang kurindukan Yang sedang kutangisi adalah Sayyiduna Muhammad S.A.W Sayyidul insi wal jin Sayyidu alamin mulku Alamin malakut Sayyidu dunia wal akhirah Ya Allah Dialah yang kuharapkan pertolongan syafaatnya Ketika saya sedang menghadapi Problem besar Kesulitan besar Hanya Rasulullah yang bisa menolong kita semuanya Percaya Mbak Tuhan Yakin percaya Yang percaya Rasul bisa mensyafaati Pasti dapat syafaat Yang tidak percaya Pasti mahrumun anha Yang gak percaya gak akan dapat syafaat Monggo Terserah Mbak Mau percaya mau gak Paham Mbak Tuhan Walau annahum idzalamu anfusahum jauhka Fastagfarullaha Wa astagfarullahumun rasul La wajadullaha tawabar rahimah Orang yang dosanya banyak Orang yang banyak dosanya dan besar-besar Contohnya saya Kuluh contohnya Datang kepadamu Muhammad Istighfar di sebelahmu Di sampingmu Di depanmu Muhammad Kuluh pergi ke Madinah Istighfar nanggon raudah Yang ingin aneh kanjir nabi Kemudian kamu Rasulullah Juga ikut memintakan Ma'afirah untuk saya La wajadullaha tawabar rahimah Allah pasti Pakai lam tauqid Pasti Mengampuni dosanya orang itu Asalkan Rasulullah juga ikut ACC Ikut apa? Saya istighfar Rasulullah ACC Ya Allah tolong ini Maafkan ini Si Apa Umat saya ini Pasti Allah akan mengampuni Ini Quran itu Quran itu Tapi itu kan ketika masih hidup Kalian udah mati Rasulullah Mboten wafat Rasulullah Mboten Buktinya Kita sholat pakai Nyamukhotob Mora sholat Ini panjir mboten sholat Mora sholat Ini panjir mboten sholat Mora sholat Tonggor Teman gak tau Tapi kanjir nabi Tau Biasa Salamu alaika Masa salamu alaika Jambolu Berarti Subuhnya kawanan Kawanan jelas Mombonginnya Bar melek-melekan Masya Allah Paham Mota Ketika kanjeng nabi lahir Omai Siti Fatimah Padang Siti Aminah Omai Siti Aminah Padang Abu Lahab Pamannya Heran Omai Aminah Padang banget Belum ada listrik Belum ada itu Padang banget Omai Aminah Apa sih Abu Lahab Merentah Budaknya Namanya Tuaibah Siapa namanya Tuaibah Coba Tuaibah Lihat rumah Omai Aminah Padang banget Tuaibah pergi Tidak lama kembali Ya Aminah Majikanku Aminah Melahirkan Anak Laki-laki Dari Anak Itulah Dari bayi Itulah Munculnya Sinar Yang Menyinari Rumahnya Aminah Bayi itu Yang bawa sinar Kata Tuaibah Abu Lahab Seneng Jinkrak Seneng Karena punya ponakan Lahir Laki-laki Ponakan Tuaibah Saya Gembira Bersyukur Pada Tuhan Saya punya ponakan Laki-laki Lahir Dengan selamat Kamu Sejak hari ini Bukan budak Bebas Merdeka Jadi Tuaibah Dibebaskan Menjadi Orang Merdeka Hanya Karena Abu Lahab Satu hari itu Satu kali itu Menghormati Maulidin Rasul Lahirnya Kanjir Nabi Abu Lahab Nanti di akhirat Masuk neraka Karena kafir kan Karena kafir Tapi Tiap hari Senin Dintas Kalau selasa Masukkan lagi Selasa Rebuk Kemis Jumat Sabtu Ahad Senin Dintas Adem Selasa Masukkan lagi Selama-lamanya Masya Allah Abu Lahab Yang menghormati Yang menghormati Kanjir Nabi Sekali dalam Umur hidup Setiap hari Senin Dintas Dan Raka Padahal sudah Dipastikan Abu Lahab Masuk neraka Tabat Yada Abi Labib Watab Ma Agna Anhu Ma Sayas La Naron Jadi Abu Lahab Pasti Masuk neraka Kita harus percaya itu Karena itu Quran Nah Tapi Senin Dintas Karena Sekali Dalam hidupnya Senang Dengan Lahirnya Rasul Yang sabun malam Jumat Maulid Akeka Maulid Pangkatan naik Anaknya lulus Ya Allah Tari ikannya berhasil Maulid Pasti Min Ashab Min Ahli Syafa'ati Rasulullah Yang percaya Sekali Saja dapat Syafat Apalagi Yang kita Tiap malam Jumat Tiap Ada Munasabah Apa-apa Yang kita Baca Maulid Nabi Kata Ibnu Abbas Sahabat Siapa Ibnu Abbas Saya Baca Surat Ad-Duhan Di Dalam Surat Ad-Duhan Ada Ayat Muhammad Jangan sedih Apa Yang kamu Minta Saya Kasih Sampai Kamu Senang Sampai Kemprong Kamu Senang Happy Apa Yang kamu Minta Kata Allah Surat Ini Sangat Menyenangkan Kepada Kita Semua Ayat Ini Saya Baca Surat Ad-Duhan Di Dalamnya Ada Ayat Akan Saya Kasih Muhammad Apa Saja Asal Kamu Senang Sampai Kamu Senang Nah Tidak Mungkin Rasulullah Senang Kalau Melihat Umatnya Disiksa Umatnya Masuk Neraka Tidak Mungkin Senang Kanji Nabi Akhirnya Apa Kanji Nabi Akan Minta Bada Allah Semua Warga Nadal Ulama Al-Sina Jama'ah Yang Rajin Baca Mori Nabi Semua Min Ashab Jannah Oh Ya Ya Kata Allah Jawab Ya Ya Udah Asal Kamu Senang Muhammad Senang Buat Jadi Maksud Surat Ad-Duhan Wala Sauf Ayu Tika Rabbuka Fatar Kanji Nabi Buat Rido Ne Ono Ahli Sina Jama'ah Nadien Brebu Rokok Insya Allah Kita Semua Ini Ahli Shafa'ati Rasulullah Bin Ashab Jannah Saya Kira Itu Saja Mudah Manfaatnya Mudah Mudahan Kihaji Mustafa Bisri Tola Ambar Fisih Hatin Wa Afiatin Tama Mudah Mudah Mudahan Mustafa Bisri Yang Sudah Berapa 78 76 Usianya 79 Mudah Mudahan Allah Berikan Panjang Umur Insya Allah Setahun Ngarab Berikan Malih Hawal Malih Tapi Ayah Saya Meninggal 70 Gustur Wafat 70 Aku 70 Tapi Moga Kita Masih Bisa Ketemu Lagi Insya Allah Tahun Ngarab Kulom Mereka Malih Insya Allah Syukran Wadumtum Filkhail Barakat Wa Najah Wallahu Wa Wa Assalamualaikum War Wab Wab Wab